Berjandi memakmurkan rakyat, mesejahterakan rakyat, tetapi setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang makmur yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang parat, kita beribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Saya berkata seperti itu, karena ketidakrelaan saya, saudara-saudara saya, sesama umat Islam itu disolimi, karena saya tidak rela melihat masih banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang keausan, di saat para pemimpin hidup senang dan hidup kenyang. Oleh karena saya sampaikan kepada kalian yang melaporkan saya, jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan, damai Allah, saya bahar bin Semit tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih pusuk dalam penjara daripada harus minta maaf, jikalau dalam beberapa hari ke depan, saya ditangkap karena membela rakyat yang susah, membela rakyat yang kelaparan, berjanjilah kalian, damai Allah, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini kami nyalakan. Terima kasih telah menonton!